Intro Saudara-saudari, gereja katolik di wilayah Kusupan Agung Jakarta yang mencakup wilayah Jakarta, Nangerang dan Bekasi saat ini berada dalam tahap persiapan akhir untuk pembukaan ibadat offline pembukaan perayaan ekaristi yang dihadiri oleh umat di gereja-gereja dalam perencanaan kami kemungkinan pembukaan ibadat dan ekaristi secara offline akan dilaksanakan secara bertahap dalam arti kalau terpertama itu hanya beberapa gereja paroki yang diizinkan buka kemudian kami evaluasi minggu depannya baru beberapa paroki yang lain yang pasti gereja katedral Jakarta itu akan menjadi gereja katolik pertama yang akan dibuka peribadatan di wilayah Kusupan Agung Jakarta kemungkinan besar akan dilaksanakan untuk gereja katedral Jakarta dan beberapa gereja paroki yang lain pada klotter pertama dilaksanakan pada 12 Juli 2020 apabila tidak ada arah melintang dan juga tidak ada ketentuan yang akan kami lihat kemudian secara bertahap akan dibuka yang kedua saat ini juga adalah persiapan akhir untuk tiga hal utama yang menjadi persyaratan yang kami tegaskan bagi paroki-paroki pertama tentu kesiapan fasilitas sarana-prasarana untuk pembukaan ibadat dalam masa tatanan kehidupan baru yang kedua kesiapan sumber daya para pelayan pastoral, para pelayan liturgi tim khusus tim gugus kendali setiap paroki yang akan melayani umat yang hadir dan yang ketiga usaha terus menerus untuk memitigasi resiko meminimalisi resiko bagi umat yang hadir tentu saja kami syaratkan semua ketentuan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kami mohon umat yang hadir bisa melakukan self-assessment diri sendiri memastikan bahwa dirinya sehat tidak dalam gejala dan juga mendaftarkan diri karena untuk tahap pertama pembukaan semua umat yang hadir adalah umat yang sudah mendaftarkan diri melalui aplikasi bela rasa yang sudah disiapkan bagi paroki-paroki yang ketiga terkait dengan tata peribadatan liturgi apabila nanti sudah dibuka perenekaris secara tata muka offline tentu ada modifikasi-modifikasi tertentu sesuai dengan tatanan kehidupan yang baru misalnya tetap kami mengajak umat untuk tidak melakukan kontak fisik selama dalam gereja mengajak umat untuk selalu menggunakan masker melakukan self-assessment dan dalam peribadatan dipastikan bahwa ada pengaturan jarak antara satu umat dengan umat yang lain maka seperti misalnya salam damai tentu dilakukan dengan namaste atau apa yang penting tidak ada kontak fisik dan juga ketika pembagian komunikudus sudah diatur sedemikian upah sehingga antara yang melayani dan yang menerima itu sungguh-sungguh aman diatur alurnya alur penerimaan sehingga setiap umat yang akan menyambut tidak akan berpapasan dengan umat yang lain kami sudah mengatur sedemikian upah mulai dari akses masuk gereja dimana dia parkir dimana dia harus masuk dan nanti ketika dia masuk dalam gereja keluar dari gedung gereja dan juga sampai pulang dan semoga persiapan-persiapan ini dapat membantu seluruh umat yang akan hadir dalam peribadatan bersama kita sambut tatanan kehidupan baru dengan sebaik-baiknya kita bisa beribadat dengan aman dan nyaman dan semua tetap sehat terima kasih salam sehat penuh berkat selamat menikmati selamat menikmati